Ya, resmi diperkuat Natan Coa'on, beginilah prediksi line-up Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Duel striker Ahmad Alrawi vs Natan Coa'on bakal jadi sorotan Timnas Indonesia lawan Qatar di Piala Asia U23. Dan yang terakhir, patut dicontoh, inilah dua perintah Sinteyong, besarkan mental Timnas Indonesia hadapi tim besar di Piala Asia U23. Simak selengkapnya disini, bersama saya hanya untuk Anda di Kamus Bola. Ya, Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal diperkuat Natan Coa'on di Piala Asia U23 2024. Mari kita tengok kepada kemungkinan line-up yang bakal diturunkan Sinteyong untuk ajang ini. Pada minggu 15 malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim bahwa Natan Coa'on dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda muda. Ya, Erick telah berbicara dengan SC Hirinfin selaku klub yang menaungi Natan dengan meminjamnya dari Swansea City pada saat ini. Dan Sang Bekiri berusia 22 tahun itu akhirnya mendapatkan izin. Natan diklaim sedang berangkat ke Doha, Qatar dan akan tiba pada Senin 15 April pagi waktu setempat. Pada malam harinya, Timnas Indonesia U23 akan membuka petualangan di Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar. Selagi Natan belum tentu tersedia di lagak kontrak Qatar, kehadirannya dalam skuad Sinteyong tentu saja menambah sebuah opsi. Dalam kondisi yang sempurna, dengan adanya Natan Coa'on bagaimana formasi ideal Timnas Indonesia U23, kami akan mengulasnya di sini. Ya, di bawah Mister Gawang, Hernando Ari tentunya lebih diunggulkan ketimbang Adi Satrio dan Dava Fasya. Kalau Sinteyong masih menggunakan skema 3-back seperti halnya di Timnas Indonesia Senior, maka Rizky Ridho diharapkan bekerja sama dengan Justin Hapner dan Muhammad Ferrari. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa Hapner benar-benar jadi memperkuat Timnas Indonesia U23. Hingga kini, Seri Seusaka selaku klubnya masih belum melepas sang back tengah, namun Hapner sudah terdaftar dalam skuad Garuda Muda. Di posisi sayap kanan, Ilham Ryo Fahmi adalah nama yang diunggulkan. Dia akan mengawal sisi sayap bersama Natan Coa'on yang mengisi sisi kiri. Natan Coa'on dan Pratama Arhan adalah pilihan yang sulit, namun merujuk ke lagak kontra Veptam di Jakarta bulan lalu. Arhan bisa masuk sebagai pengganti di babak kedua selagi Natan menjadi starter. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Witan Sulaiman diperkirakan akan menjadi trio yang bisa mengendalikan bola. Sementara itu, Rafael Sruik dan Ramadhan Senan tak akan bekerja sama di lini serang. Keduanya juga sudah berpengalaman bermain bersama sejak kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September tahun lalu. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Duel seru antara Natan Coa'on melawan Ahmed Alrawi tak akan terelakkan di Laga Indonesia versus Kotar di Piala Asia U23. Kehadiran Natan Coa'on yang mendadak di timnas akan menjadi senjata Indonesia mendahan serangan striker Ahmed Alrawi di lini depan Qatar U23. Postur tinggi yang diberiki oleh back timnas Indonesia ini membuat pelatih Sintayon mau tak mau menempatkannya untuk menempel ketat kepada Ahmed Alrawi. Duel kedua pemain tinggi besar ini akan terjadi di Laga Qatar U23 lawan Indonesia yang akan digelar di Stadion Jasim bin Hamad pada Senin 15 April pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Striker Ahmed Alrawi merupakan salah satu pemain depan yang wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia. Pengalaman di level internasional membuatnya semakin matang dalam penyelesaian akhir bahkan Ahmed Alrawi sebelum lawan Indonesia nanti malam sudah punya sejumlah caps bersama timnas Kotar Senior. Ya Ahmed Alrawi yang bermain untuk klub Alrayan SC ini diketahui punya tinggi 184 cm dan ia sudah mencetak 3 gol dari 12 laga. Sementara di timnas Kotar Senior, Ahmed Alrawi telah mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 1 kali dari 3 laga. Sementara di kualifikasi Piala Asia U23 lalu ia mencetak 2 gol dari 3 laga. Sebelumnya media Kotar Alshark menyebut Ahmed Alrawi adalah andalan pelatih Ili Dufil di lini depan Kotar U23. Pelatih timnas Kotar asal Portugal Ili Dufil mengandalkan sejumlah pemain yang berpengalaman di turnamen jenis tersebut. Dipimpin oleh striker Ahmed Alrawi, Tamim Mansur Muftah, keeper Amir Hasan dan Jasim Jaber tulis media Kotar Alshark. Maka tak aneh kalau Sinteyo akan menurunkan Nathan Joao di lini pertahanan timnas Indonesia untuk menghentikan pergerakan Ahmed. Nathan punya postur hampir sama dengan Ahmed Alrawi di 182 cm. Di klub Hirifin Belanda ia sudah bermain sebanyak 4 kali, sementara di timnas Indonesia ia punya 2 caps dengan catatan 1 asis. Ia hadirnya Nathan, Joao juga memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk bermain lebih menyerang. Dengan catatan Sinteyo memainkannya di sisi kiri pertahanan. Nathan sendiri punya tipikal sebagai back modern yang biasa membantu dalam menyerang lewat sisi kiri. Terbukti 1 asis di timnas Indonesia sudah diberikan ya, namun ketika bermain melawan Kotar bisa jadi Sinteyo menempatkannya sebagai back tengah timnas Indonesia untuk meredam serangan para striker lawan. Ya, kehadiran Nathan, Joao juga memberikan peluang lebih besar lagi bagi timnas Indonesia untuk merebut 3 poin dari Katar di kandang mereka sendiri. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyo memberikan dorongan yang kuat kepada skuadnya menjelang pertandingan pembuka Piala Asia U23 melawan Katar nanti malam. Sinteyo menyatakan kepercayaannya pada pemain-pemainnya meskipun Katar sudah meraih gelar juara pada 2019 dan 2024. Dan meski begitu, ia memastikan para pemain tidak terbebami dan fokus untuk memberikan penampilan terbaik. Ya, meskipun persiapan terbatas karena Piala Asia U23 tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA. Sinteyo akan mengoptimalkan segala upaya untuk mempersiapkan timnya secara maksimal. Timnas Indonesia U23 sudah berada di Timur Tengah sejak awal April, melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, serta melakukan dua pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meskipun beberapa pemain tidak dapat bergabung karena kewajiban klub mereka, Sinteyo optimis dengan peningkatan performa tim ketika pemain seperti Justin Hapner bergabung. Di U23 ajaknya tidak masuk kalender FIFA, maka kami tidak bisa melakukan persiapan dengan sempurna. Tapi bagaimanapun kami tetap berpikir untuk challenge, untuk mengembangkan diri yang mudah-mudahan kami bisa tampil bagus di turnamen ini, kata Sinteyo. Garuda muda akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U23 dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April, dilanjutkan pertandingan melawan Australia pada 18 April dan menutup fase grup dengan menghadapi Jordania pada 21 April. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!